Saat kedua pelaku beraksi mencuri sepeda motor di sebuah rumah warga yang terletak di Waihalim, Badar Lampung Aksi tersebut sempat rekam kamera CCTV yang memperlihatkan pelaku masuk ke dalam halaman rumah dengan cara merusak gembok gerbang Kemudian berhasil menggesak satu uni sepeda motor pada Rabu malam Dari rekaman kamera CCTV tersebut, polisi berhasil meringkus kedua pelaku yakni Ryo Saputra dan Septian Keduanya warga Kelurahan Gedong Air, Badar Lampung Bahkan polisi terpaksa menembakkan kaki salah satu pelaku lantara mencoba melakukan perlawanan saat akan ditangkap Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku melakukan aksinya dengan cara merusak kunci gerbang rumah korban saat kondisi sepi di malam hari Setelah berhasil masuk pekarangan rumah korban, keduanya kemudian mengambil sepeda motor milik korban dengan cara digotong serta merusak kunci stang di luar rumah AKP Pulung Arsa Sidan Muka Polsek Sukarame mengungkapkan, kedua pelaku merupakan spesialis pencuri sepeda motor yang terparkir di dalam rumah Modus yang dilakukan, kedua pelaku sebelum beraksi yakni dengan cara berkeliling menyintai rumah calon korbannya Bahkan dari pemeriksaan awal polisi, sedikitnya terdapat 10 lokasi yang pernah menjadi korban kejahatan kedua pelaku Jika merusak tembok, membuka pagar rumah, kemudian mengambil secara perlahan sepeda motor tersebut Yang masih dalam keadaan konsisten, dirusak atau dibongkar di luar, kemudian dibawa lari, kemudian dijual ke penada Nah, silpon periksaan sementara dibuka ada 10 TKP yang dilakukan oleh para pelaku curang mur ini Bersama kedua pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 3 unu sepeda motor diduga hasil kejahatan Sementara polisi masih memburu satu pelaku yang terlibat dalam serangkaian aksi kejahatan yang dilakukan keduanya Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian Dengan pidana 7 tahun penjara Terima kasih telah menonton!